Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasainu ala umurid bi'awatin. Wassalatu wassalamu ala asrafin amdi'ayi wa basalin. Wa ala alihi wa asa'adihi ajma'in amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjakan puji dan syukur kita atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpan rahmat, topik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul menjalani kegiatan BGJ di media zoom meeting. Semoga pada saat nanti pembelajaran kita pada pamer ini dapat berjalan dengan leg dan lancar. Baik, jadi kalian bagaimana kondisinya hari ini? Kondisi sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan BGJ pada pagi hari ini materinya tentang kelistrikan bodi dan wiring. Wiring, wiring itu pengabelan. Untuk materi kelas 11 PKKR. Ini dibuat oleh Bapak sendiri, Bapak Arsuan Perasa. Bapak sudah kemarin, minggu lalu, sudah menjelaskan profil Bapak sedikit ya. Tentang profil Bapak. Baik, Mas Fahri, kita lanjut. Next. Kompetensi dasar kita pada semester ini, semester ganjil, meliputi 3.1 itu menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Ini ranahnya pengetahuan. Sedangkan 4.1 merawat secara berkala sistem kelistrikan. Ini ranahnya keterang hilang. Baik, next. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada enam. Yang pertama adalah melalui pendekatan model pembelajaran diskoply learning dengan pendekatan sentifik, siswa atau peserta didik dapat menentukan komposisi dasar kelistrikan bodi. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan komponen utama sistem kelistrikan. Yang ketiga, dapat menggunakan alat ukur elektronik untuk memeriksa komponen utama sistem kelistrikan. Nah, ini alat ukur yang kita gunakan biasanya adalah, kalian tahu tidak alat ukur apa, alat ukur elektronik apa yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya tambatan ataupun permasalahan yang ada di dalam sistem kelistrikan. Alat ukur apa, nak? Ada yang tahu? Mungkin kalian di kelas 10 sudah pernah mempelajari nih tentang-tentang alat ukur. Baik alat ukur elektronik, mekanik, kinyematik. Alat elektronik yang kita pakai adalah mungkin di akomet, meter, baik analog ataupun diji. Digital, kemudian juga test pen D, test pen DC. Untuk mengetahui adanya rangkaian arus listrik yang ada di dalam sistem kelistrikan. Yang keempat, melalui pendekatan sentifik peserta didik dapat menelaat wiring diagram rangkaian listrikan. Yang kelima, berdasarkan pendekatan sentifik peserta didik atau siswa dapat mendiagnosis metode pemeriksaan sistem penerangan. Dan yang keenam adalah, berdasarkan pendekatan sentifik siswa dapat merawat dan memelihara sistem penerangan. Kelistrikan bodi, pernah mendengar istilah kelistrikan bodi? Halo? Oke, masih bangun ya? Masih pagi ya? Oke, kelistrikan bodi disini adalah semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dan kenikmatan saat berkemudi ataupun berkendara. Nah, ada pun komponen yang ada di dalam listrikan bodi itu mulai dari jaringan kabel. Jaringan kabel dalam istilah Inggrisnya adalah wiring hardness. Jadi ada sekumpulan kabel-kabel yang memang memiliki varian warna yang bervariasi di mana biasanya dia ada di dalam rata, terselit di rangka-rangka bodi kendaraan. Nah, fungsinya adalah untuk menghubungkan komponen-komponen kelistrikan serta melindungi sirkuit kelistrikan. Jaringan kabel ini diklasifikasikan atau dikelompokkan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kabel, yang kedua adalah komponen-komponen penghubung, dan yang ketiga adalah komponen-komponen pelindung. Kabel. Untuk kabel juga, untuk komponen kabel yang pertama ini adalah kabel pada kelistrikan, kendaraan itu berbeda dengan kelistrikan yang ada di instalasi atau di instalasi keumahan elektronik dan sebagainya. Ini kabel-kabel yang memang dipakai di komponen kendaraan biasanya diameternya, range-nya bisa 0,3, 0,5, 0,7, sesuai dengan standar. Nah, tipe-tipe kabel itu ada yang modalnya serabut, ada yang modalnya kejal. Serabut itu artinya helayan-helayan. Mungkin satu kabel bisa terdiri dari 32 helay, 50, 60, dan lain sebagainya. Kalau yang tipe pejal, itu biasanya modalnya utuh. Sembaga, jadi tentu kabel utuh. Ada pun komponen-komponen penghubung, terdiri dari ada junction block, ada relay block, kemudian ada konektor, ada baut masa. Ini adalah komponen-komponen dari komponen penghubung. Sedangkan komponen-komponen pelindung, ada shift ring atau fuse, kemudian ada fuse sub-link, kemudian ada shift key breaker. Oke, lanjut. Komponen penghubung yang pertama adalah ini junction block. junction block itu, ini JB, junction block dan relay block adalah suatu ketat block di mana tempat kedudukan, konektor untuk sirkit-sirkit listrik kanan. Perbedanya adalah pada junction block terdapat PCB, printed circuit board atau papan cetak sirkit. jadi kalau junction block itu, dia punya, kalau kalian buka, ini junction block ini kedudukannya bisa di bagian tab dekat mesin, jadi tab mobil dibuka, ketika tuas engine hot ditarik, tab mesinnya dibuka, biasanya sudah ada nih kedudukan junction block. Dan di situ kumpulan komponen-komponen relay, komponen fuse, komponen fuse-beling. nah, dia biasanya ada ketika dibuka tab-nya itu, box-nya itu, ada model printed circuit board, ada cetakannya. Misalnya untuk headlamp, relay headlamp berapa ampere, relay cocklamp berapa ampere, di situ ada rinaveritanya. Ada instruksi kapasitas sirkit yang tertera di PCB tersebut. Oke, kita lanjut Pak. Oke, komponen-komponen penghubung yang lain ada ini adalah konektor. Konektor banyak macamnya ya. Jadi, konektor ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dua jaringan kabel atau jaringan kabel dengan komponen. konektor. Jadi, di konektor ini ada konektor laki dan ada konektor perempuan. Cara membacanya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Ini untuk yang female ini adalah yang perempuan, male, laki-laki. Oke, ini tunggu dulu Pak. Oke, ini konektor yang modelnya wire-to-wire. Jadi, kalau kalian mau melepaskan rangkaian konektor ini, usahakan, di situ kan ada klipnya ya. Jadi, usahakan ketika kalian berhadapan dengan pemeriksaan suatu hambatan ataupun kontunitas ataupun hubungan pada suatu kabel, usahakan kalian perhatikan klip pada konektor tersebut. Biasanya di bagian atas itu ada klipnya. Jadi, usahakan kamu tekan dengan ibu jari sampai jangan pada saat kamu melepaskan kedua konektor ini, jangan kamu posisikan tangan kamu itu di posisi kabel. Tapi, usahakan tangan kalian ada di kedua konektor. Baik konektor laki maupun yang perempuan. tujuannya adalah untuk meminimalisikan kabel ini terlepas dari konektor. Kemudian, ini ada junction konektor, kemudian wire to komponen, ini seperti pada lampu, lampu besar, kemudian ada board with incompatible thread. Jadi, ini konektor yang berhubungan dengan baut masa. Oke, lanjut. komponen-komponen pelindung sirkuit. Ada, di sini ada dua, fuse dan fuse sebelin. Fuse dan fuse sebelin. Nah, fuse ini ada dua tipe, tipe blade dan tipe catrit. Tipe blade biasanya yang bentuknya pipih atau geteng dan bentuknya transparan. Kiri-kiri tipe blade ini, bentuknya transparan, kita dapat melihat elemen. Elemen dari fuse. Jadi, secara visual, bila mana si kling ini kondisinya putus, maka elemen dari permukaan si kling ini akan terbelah. tapi kalau kondisi fuse-nya elemennya tidak putus, bisa kalian ketahui hubungan atau konjunitasnya dengan menggunakan akumet, akumetor. Dengan memposisikan selektor di nilai hambatan. Ini fuse ya. Nah, fuse blade ini bentuknya bervariasi berdasarkan warna dan kapasitas si klingnya bervariasi. Kalau di sini, kalau ini si kling tipe tabung, ketrip tabung. Kapasitas si klingnya itu bisa dari 7,5 ampere, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, dan seterusnya. Begitu juga dengan fuse blade. Cuman yang membedakan adalah warna dan kapasitas si kling ini berbeda-beda. Kalau yang tipe tabung, warnanya bentuk dan warnanya seperti ini tidak berubah, tetapi untuk mengetahui berapa besarnya kapasitas si kling atau si kling untuk yang tipe catric biasanya di bagian kepala. Di bagian kepala ini biasanya tertera kapasitas si kling. Tapi kalau yang tipe blade, kapasitas si kling ini juga biasa ada di bagian permukaan paling atas. tetapi bisa juga dengan melihat warna dari tiap kapasitas si kling. Kemudian ada tipe catric. Ini kapasitasnya untuk yang lebih besar. Bisa 40, 50, sampai dekat sampai sampai. Jadi si kling atau fuse adalah sebuah komponen pengaman yang banyak digunakan sebagai pencegah kerusakan rangkaian akibat kelebihan A arus. Si kling juga digunakan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada rangkaian saat terjadinya pensleting atau hubungan singkat. Biasanya kedudukan si kling pada mobil biasanya terletak di bawah dashboard. Jadi pengunggi di bawah dashboard. kemudian di ruang dekat mesin kita tarik kap mesin kita buka biasanya di bagian kap mesin itu ada kumpulan jansen block atau relay block di mana di situ tempat tersedia si kling dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah kiri panel kaki penumpang biasanya suka ada. Kalau dibuka konsol box sebelah kiri biasanya ada komponen box si kling atau sebelah kanan panel kaki pengemudi. lanjut ini yang Bapak bilang tipe of fuse si kling dan fusible disini dilihat untuk tipe black disini kapasitas si klingnya bervariasi disini ada 7 kapasitas si kling yang umum digunakan untuk tipe black kalau warna untuk kapasitas yang 5 ampere warnanya adalah yellowish brown jadi warnanya kuning ada coklat-coklat yang 7,5 ampere warnanya brown coklat yang 10 ampere biasanya warnanya merah yang 15 ampere warnanya biru yang 20 ampere warnanya kuning dan 25 ampere warnanya putih bening clear dan yang 30 ampere itu warnanya hijau ini tipe black fuse dimana kapasitasnya nilainya bervariasi serta warnanya serta juga bervariasi variasi begitu juga dengan kapasitas apa screen yang 100 ini ukuran kapasitas lebih besar lagi warnanya juga misalnya 30 warnanya yang 50 ampere warnanya merah 60 ampere kuning 80 ampere hitam yang 100 adalah yang warnanya biru jadi warna-warna ini adalah tujiannya adalah untuk mengudahkan kalian mengetahui berapa besarnya kapasitas screen yang ada lanjut circuit breaker sama juga di komponen dari yang melindungi rangkaian pristikasi circuit breaker di sini adalah komponen pelindung yang dirancang atau didesign untuk membuka saat arus yang berlebihan melewati penggunaan circuit breaker pada rangkaian biasanya terdapat pada power window kemudian kemudian ada sunroof AC heater circuit breaker ini mengutuskan aliran arus yang mengalir perangkaian apabila ada perubahan suhu pada rangkaian sudah normal maka cara kerja circuit breaker jadi apabila ada arus yang mengalir melalui circuit breaker mendekati nilai kapasitasnya circuit breaker itu kan nilainya mulai dari 30 katas 30 sampai 100 maka komponen bimetal ini bimetal ini kondisinya kalau dia panas dia akan melompong sehingga kalau ada arus yang berlebihan masuk melewati terminal A dan B ini maka tidak akan terjadi jadi ketika bimetal ini mendapatkan nilai tahanan yang lebih besar maka kondisinya bimetal ini akan melompong sehingga kedua terminal ini tidak saling terkaku baik sampai disini ada pertanyaan mengenai fuse dan circuit breaker sudah cukup jelas nanti di Bapak apa kalian kedengar halo terdengar Pak kalian menyimak selanjutnya oke disini kemudian ada komponen komponen saklar dan relay saklar saklar itu banyak sekali mulai disini fungsi dari saklar atau switch fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus list arus listrik pada rangkaian listrik listrik nah untuk saklar putar atau rotary switch biasanya ini jenis saklar apa nih kalau di kendaraan sepeda motor saklar putar ini ada di mana seat pengapian itu apa seat pengapian itu apa oke Pak seat pengapian itu adalah kunci kont kunci kontak di kunci kontak itu ada berapa terminal 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 ACC terminal on dan start ACC ke rangkaian listrik seperti aksesoris on dan start disini ada 8 ST kalau juga ST itu starter itu bisa ke terminal 50 pada dinamo starter nanti Bapak akan menjelaskan hubungannya dari kunci kontak ini ke motor starter jadi ada terminal B ada terminal ST kemudian ada CC dan ada lock paham ya kita lanjut Pak nah ini jenis-jenis saklar yang lain saklar tekan ya saklar tekan di kendaraan sepeda motor apa tuh atau pusuit lakson 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 ya jadi pengoperasian saklar ini ya biasanya ya sederhana ya tinggal dengan cara ditekan on dan off ya ini biasanya juga-juga di kendaraan mobil ini dipakai untuk saklar hazard ya saklar tampu hazard ini lampu tanda bah kayak lampu lampu keringatan oke kemudian ada juga saklar ungkit atau sisau suite sisau suite yang modelnya seperti ini ya pergi dari knop knop di bagian knop itu ada spring ada movable contact ada yang fix contact ya movable contact ini kontak yang dapat bergerak jadi ketika knop ini digeser ke bawah maka movable contact ini akan menempel ke bagian fixer contact sehingga aliran alus mistik menjelat ke beban ini biasanya saklar ungkit ini atau sisau spek ini digunakan pada berbagai jenis semacam lampu misalnya kalau di mobil itu lampu tabut hazard kemudian kalau di sepeda motor apa sepeda motor ada nggak sen mati nggak ada yang sen motor kayak gini ya oke kita lanjut kemudian ada juga saklar tuas saklar tuas atau saklar kombinasi ya jadi saklar kombinasi ini dia ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan kalau disini kalau posisinya yang sebelah kiri dimersuit untuk saklar dim untuk lampu sen ya kemudian untuk lampu kota lampu jarak dekat lampu jarak jauh ini biasanya pengoperasiannya disebelah sebelah sini ya untuk paper ini dia penggunaan paper apa sih paper paper washer biasanya pengoperasiannya pada saklar yang sebelah kalau di mobilnya langsung di sebelah kiri kalau ini kelihatan pada gambar sebelah kanan kalau yang sebelah kanan itu biasanya ada saklar lampu lampu kecil kemudian lampu dim kemudian ada lampu besar jarak jauh jarak dekat lampu sen kanat kiri untuk lampu hajar itu terpisah jadi pengoperasian saklar ini dengan cara digerakkan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan nah situasi ini digunakan pada berbagai jenis lampu jadi namanya saklar kombinasi jadi saklar ini banyak sekali fungsinya kalau di asli secara faktual di kendaraan saklar kombinasi yang untuk lampu lampu itu biasanya ada di sebelah kanan yang kiri adalah buat one wiper switch wiper kalau wiper itu itu ada intermittent gerakan gerakan lengan pada saat komis intermittent terus kemudian ada sedang kemudian ada high jadi lengan kuas wiper itu bisa gerakannya melambat bisa dia hanya sesekali bisa juga dengan gerakan cepat yang high cepat ada yang low lambat intermittent hanya sesekali kemudian juga bisa ya menggerakkan dengan ya menyongkel ya bagian saklar kombinasi BIM ini apa wiper ini buat apa mengaktifkan air jadi usahakan kalau kalian mau ya mengoperasikan saklar wiper usahakan jangan lengannya dulu yang kamu bergerak ya usahakan air sabunnya dulu ya jadi berikan air sabun atau air bersih ya biasanya nanti di bagian kap mesin itu di depannya itu ada nozzle-nya itu biasanya akan pada saat kamu ya congel ke atas biasanya permukaan air itu akan keluar ya ke kaca ketika kaca itu sudah terlihat dia basah baru nanti gerakan wiper-nya ya operasikan wiper tujuannya jangan sampai posisi kaca ini bah baret ya oke kemudian red suite ya red suite ini dipakai ya disini suite suite ini atau saklar ini akan hidup atau on saat ferit magnet ada magnet ferit yang bertemu dengan red suite dan digunakan pada water sedimenter nah ini biasanya digunakan untuk saklar yang pada mesin-mesin diesel ya jadi untuk mengetahui ya ini water sedimenter ini adalah komponen dari ya sistem bahan bakar diesel yang fungsinya adalah untuk memisahkan ya kandungan air dan bahan bakar solar kemudian dan indikator perlukan minyak red kemudian ada juga saklar temperatur suite nah ini juga saklar ini bekerja berdasarkan perubahan suhu dan digunakan pada sistem listrikan water temperatur peak biasanya di sistem pendingin oke lanjut relay ya relay relay dengan fuse ya hampir sama secara ininya membedakan adalah fungsi dirilai disini adalah untuk memperpanjang umur suite atau memperpencil voltage drop pegangan jatuh karena circuit dapat diperfek pendek penggunaan relay ini sangat penting ya di dalam rangka listrikan khususnya di bagian sistem penerak penerangan lampu jadi disini dijelaskan ya nah untuk tipe circuit ini ini kan ada tiga tiga tipe tipe relay yang pertama adalah relay empat kaki normally open relay empat kaki normally close ini terbuka sedangkan ini adalah rangkaian tertutup kemudian ada yang relay-nya double through encel ya bisa bisa terminalnya di terminal relay itu kan ada terminal tiga puluh ya kemudian ada terminal 85 86 ya dan 87 biasanya 87 ini kebeban ya 30-nya adalah ke sumber harus listrik positif ya 85 ini bisa kemasa ya 86 bisa ke saklar ya nah ini cara kerjanya gimana di downsharing itu ternyata di dalam relay itu ternyata ada coil dan lunger ya cara kerjanya hampir sama seperti dengan dinamostator pada magnetic suite atau solenoid ya jadi ibaratkan ini kalau disini adalah terminal A disini terminal B disini adalah terminal C jadi apabila arus listrik mengalir pada terminal A dan terminal B maka coil atau kumparan yang ada di dalam relay ini akan terbentuk kekuatan medan magnet sehingga menimbulkan medan magnet yang kuat ya kalau menimbulkan medan magnet yang kuat maka gerakan plunger ini akan terdorong ke bawah ketika ya plunger ini ke bawah makanya pada saat ya pemeriksaan relay biasanya dia suka terdengar bunyi cetak-cetak ya kondisi saklar ya nah biasanya kalau dia terdapat arus listrik yang masuk ke dalam relay dimana si coil ini terjadi kemahetan maka si plunger ini akan menyentuh dengan bagian kontak terminal beban ya kalau dia kontak plunger ini menyentuh dengan terminal beban ya kalau terminal 8 7 maka arus listrik akan masuk ke terminal 8 7 menuju beban beban itu lampu ya oke baik sampai di sini paham ini terminal 4 kaki 4 kaki ini bisa 5 kaki yang 5 kaki ya 87 nya 2 jadi ingat terminal ya dari relay itu biasanya ada 4 ya biasanya di bagian bodi ya dari relay itu biasanya ada angka angka 30 85 86 87 30 adalah rangka yang harus positif dari baterai ya 85 bisa pesaklar ya 86 juga bisa pesaklar dan 87 adalah 85 itu bisa saklar bisa ke masa ya jadi bisa saklar bisa masa masa itu negatif sedangkan 87 nya adalah ke load load itu berbah ke lampu ya baik kita lanjut oke cara mengenai hukum om ya mungkin kalian sudah mempelajari ya jadi kalian harus paham standar standar basic dari lantai istrikan jadi disini hukum om itu bunyinya adalah arus yang mengalir akan berbanding lurus ya dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik terhadap penilai ta tanah rumus dari hukum om itu seperti piramida ya yang diatasnya V V adalah ada yang tau V apa V adalah fault fault take atau nilai tegangan ya I nya adalah arus R nya adalah nilai hambatan atau tahanan ya ya jadi kalau kita mencari berapa nilai tegangan maka rumusnya adalah ya besar arus dikalikan dengan nilai ta tanan ya jadi di dalam rangkaian untuk mengetahui nilai tegangan ya maka rumusnya adalah besar arus di dalam rangkaian dikalikan dengan nilai ta tanan dan untuk mengetahui berapa besarnya arus yang ada di dalam rangkaian ini maka rumusnya adalah I sama dengan nilai tegangan dibagi nilai hamb hambatan dan untuk mengetahui berapa besarnya hambatan ya sama dengan rumusnya P dibagi nilai arus kalau yang ditanyakan R maka P dibagi nilai arus jadi dibikin rumus piramida seperti ini jadi kamu bisa mudah mengetahui berapa besar nilai ohm hukum ohm contoh seperti ini ini ada sebuah tegangan 12 besarnya kapasitas arus yang melalui sikring nilainya adalah 6 ampere berapa besarnya nilai tahanan berapa besarnya lumusnya adalah berapa ini di dalam suatu rangkaian ya di dalam suatu rangkaian ada ya sebuah ini kita mengetahui nilai hambatan ya ya nilai hambatan ya maka lumus yang dipakai adalah R untuk mengetahui nilai hambatannya adalah nilai tegangan dibagi dengan A tegangannya 12 dibagi dengan 6 2 berapa nilai hambatannya adalah 2 nah nilai hambatan ini juga bisa kita cari dengan menggunakan alat ukur dengan menggunakan akumet akumetor ya jadi posisikan teslit positif dan negatif di bagian kedua nilai hambatan ini posisikan selektornya di posisi 1 oh maka nanti jarum tergantung kalian gunakan yang akumetor analog atau digital kalau yang tipe analog biasanya dia kamu membaca tapi kalau yang yang digital biasanya angka-angka itu sudah tampil ya di display lebih cepat lagi kalau yang tipe digital kita lanjut Pak lanjut baik sampai disini penjelasan dari Ubu Om sudah paham ini Bapak sedikit mengulang materi pelajaran kelas 10 materi pelajaran kelas 10 memang nanti ada beberapa soal yang memang soal-soal di post-test itu nanti ada soal yang bentuknya seperti ini jadi nanti makanya nanti kalian coba pelajari dan memahami contoh disini kalau seandainya ada sebuah ada dua buah baterai dimana kapasitas baterai yang diperoleh jika baterai tersebut dihubungkan secara seri seperti pada gambar disini hubungannya secara seri positif yang negatifnya positif yang negatifnya dihubungkan ke masalah nilai tegangannya sama masing-masing nilai tegangannya adalah 12V tapi besarnya kapasitas arus yang ada di dalam baterai ini berbeda-beda ada yang 60A ada yang 40A kita buat dengan cara seperti ini diketahui nilai E itu adalah nilai tegangan E1 nilainya 12V E2 nya 12V besarnya arus E1 adalah 60A E2 nya 40A yang ditanyakan adalah berapa kapasitas baterai bila dihubungkan seri berapa besarnya kapasitas arus apabila kita menghubungkan rangkaian baterai ini secara seri maka total dari nilai tegangannya adalah ditambah jadi kalau seri ini ditambah E1 ditambah E2 12 ditambah ditambah EN EN itu adalah sesuai dengan jumlahnya dari nilai tegangan yang ada di dalam suatu rangkaian karena disini nilai tegangannya ada 2 2 baterai maka E12 dengan 12 12 sama 12 24 maka besarnya arus itu sama jadi nilai yang terbesar di total adalah nilai yang terbesarnya adalah 60 ini untuk rangkaian seri baik sampai disini sudah cukup jelas sudah cukup jelas jelas kita lanjut ada lagi contoh yang kedua kapasitas baterai yang diperoleh jika baterai tersebut dihubungkan secara paralel secara paralel seperti pada gambar kalau tadi kan hubungannya yang positif ke bukan kemudian yang negatif ke negatif baterai 1 positif baterai 2 kalau sekarang paralel paralel itu memposisikan terminal positif baterai yang 1 dengan positif baterai yang kedua negatif baterai yang 1 dengan negatif baterai yang kedua kemudian kalau negatifnya dihubungan kebobat ini kalau yang rangkaian paralel positif dengan positif negatif dengan negatif dan negatif ini dihubungkan dengan masa ini simbol masa atau ground berapa nilai tegangannya kalau tadi kan kalau di seri nilai tegangannya itu adalah di jumlah kalau di paralel nilai tegangannya adalah E1 sama dengan E2 jadi kalau baterainya nilai tegangannya 12 ton nilai tegangan baterai V2 adalah 12 ton kemudian berapa besarnya e-total e-total adalah ditambah paling paralel e-total ini adalah nilai sama sedangkan e-total total itu nilai tegangannya adalah sama sedangkan besarnya arus nilainya ditambah 60 ditambah 100 masa maka besarnya arus yang tersimpan di dalam baterai nilainya adalah 160 AH baik sampai sini paham sudah jelas ya nanti di post test ada kalian menghitung ya ini untuk nge-review mungkin kalian di kelas 10 kalian di kelas 10 pernah mendapatkan soal seperti ini halo pernah pak pernah pernah pelajaran aki sudah dipelajari pelajaran aki atau baterai pembelajaran baterai sudah dipelajari kalian dapatkan kan ya kelas 10 oke kita lanjut paparan oke kita bicara ya tenaga atau daya list listrik jadi bila arus listrik mengalir ke dalam suatu sirkuit ya energi listrik dikonversi nah ini energi listrik yang berubah dari energi apa kena energi apa nih ya 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 nah disini dalam bentuk panas energi radiasi bisa sinar energi mekanik dan ke dalam beberapa bentuk nah ini energi apa nih listrik ke mekanik energi listrik diusaha mekanik salah satu komponen perubahan adalah kipas ya kalau mobil konversi konversi energi yang ada apa aja dia perubahannya apa aja motor listrik ya dinamo starter energi listrik menjadi energi gerak ya ketika arus listrik masuk ke dalam motor starter kemudian solenoid terjadi kemagnetan yang kuat sehingga menggerakkan pinion gear bergerak ke depan sekaligus pinion gear memutarkan flywheel atau roda gila ya begitu juga dengan dinamo amper dinamo amper berikan ketika mesin ini bergerak dan berputar maka energi mekanik yang dihasilkan oleh engine dikonversi atau dirubah menjadi energi listrik listriknya listrik AC kemudian di dalam komponen dinamo amper ini ada komponen yang namanya rectifier atau dioda material semikonduktor yang fungsinya merubah tipe listrik AC menjadi DC karena memang rangkaian listrikan yang ada di kendaraan itu cara kerjanya tipe listriknya itu harus listrik DC oke disini perubahan energinya adalah dari listrik menjadi energi mekanik jadi contoh apabila tegangan baterai V diumumkan dengan blower atau kipas maka motor tersebut akan berputar hal ini disebabkan energi listrik dikonversi menjadi energi mekanik untuk melakukan kerja kerja oke kita lanjut oke disini ada sebuah rangkaian listrik sederhana ada baterai kemudian besarnya nilai tegangannya 12 besarnya harus listrik nilainya adalah 1 ampere kemudian disini ada ini adalah body atau frame sebagai ground ini adalah rampu atau bukan bila tegangan 12 ohl dihubungkan ke sebuah lampu dengan nilai tahanan nilai tahanannya adalah 12 ohl maka harus sebesar 1 ampere akan mengalir ke rampu dan lampu akan menyak menyalah hal ini disebabkan energi listrik yang diberikan baterai dikonversi dalam bentuk energi panas pada pila dalam lampu dan menghasilkan sebuah cahaya atau sinar ini yang menyebabkan oleh kerja listrik jadi jumlah kerja yang dilakukan oleh listrik ini dihitung dalam satuan waktu satu detik disebut dengan daya listrik simbolnya adalah P dan diukur dalam satuan waktu simbolnya W dengan mengumpamakan nilai tegangan dihubungan ke lampu dan arus akan mengalir ke lampu tersebut maka akan ditapat suatu hubungan rumus yang menyatakan daya listrik atau P nilainya adalah P sama dengan besarnya nilai tegangan dikalikan dengan besarnya A arus itu adalah power bisa daya listrik ataupun tenaga dia berbanding lurus dengan besarnya tegak tegangan dan arus listrik sini kalau berapa besarnya daya maka nilai tegangan dikalikan dengan nilai A arus baik lanjut ini rumus dari yang tadi penjelasan dari yang tadi ini adalah satu watt satu watt itu dapat di definisikan dari daya listrik yang dibutuhkan atau diperlukan bila tegangan satu pol dihubungan ke lampu ini satu watt dapat di definisikan sebagai daya listrik yang dibutuhkan atau diperlukan bila tegangan satu pol dihubungan ke lampu dan arus listrik besarnya satu ampere mengalir melalui lampu tersebut ingat bahwa satu ampere sama dengan satu kol per second pada contoh diatas jumlah daya listrik P diukur dalam satuan watt jadi kalau P itu nanti satuannya adalah watt contoh kalau tadi nilainya tegangannya 12 nilai arusnya adalah 1 maka untuk nilai daya listrik yang dibutuhkan adalah 12 watt dengan menurunkan persamaan hukum ohm dengan mensubstitusikan atau menurunkan persamaan hukum ohm dimana nilai tegangan R dikalikan nilai A arus maka kita dapat menentukan persamaan daya listrik maka nilai daya listrik bisa nah disini kalau P sama dengan P dikali i disini adalah untuk menentukan tenaga listrik dari nilai arus dan kanan yang sudah diketahui nilai arus dan kanan yang sudah diketahui maka nilai arus P sama dengan P dikali i atau juga P R dikali i kuadrat atau juga untuk menentukan tenaga listrik dari nilai tegangan dan nilai tahanan yang sudah diketahui atau rumusnya adalah P P kuadrat dibagi i atau kita gunakan rumus seperti ini kalau yang ditanya daya maka tegangan dikalikan dengan arus kalau yang ditanyakan arus maka tegangan ya daya dibagi nilai tegangan kalau berapa besarnya arus maka nilai daya dibagi dengan tegangan berapa nilai tegangan maka nilai daya dibagi A arus ini ya standar kalian dapat mengetahui nilai-nilai berapa nilai tegangan berapa nilai arus berapa nilai ha ambatan dan berapa nilai daya yang mendapat dari kanten kristian oke lanjut oke disini ada contoh soal contoh soal berapa besarnya daya listrik yang digunakan bila tahanan lampu nilainya 12 ohm dan arus listrik yang mengalir besarnya 2 amp amp maka nilainya rumusnya adalah P sama dengan R dikali kwa kwadrat 12 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 48 yang kedua ada contoh yang lain berapa besarnya daya listrik P bila nilai tahanan dan nilai tegangan yang diketahui kalau diatas nilai tahanan dan arus listrik kalau ini nilai tahanan dan tegangan maka P adalah P sama dengan V kwadrat dibagi nilai tambatan 12 pangkat 2 144 dibagi dengan nilai tahanan 144 dibagi 3 hasilnya 48 4 oke sambil disini sudah paham nanti ada post tes oke kita lanjut kita lanjut apa ini sama contoh soal-soal yang lain sebuah kendaraan contoh sebuah kendaraan motor fiction motor fiction itu motor yang mahal memiliki lampu depan dia punya dayanya 35 watt dikali berapa nih tentukan berapa besar ampere atau oris yang masuk ke dalam lampu yang ditanyakan adalah tentukan berapa besar ampere atau oris yang masuk ke dalam lampu dan berapa nilai tahanan ada dua yang ditanyakan berapa besarnya nilai arus dan berapa besarnya nilai tahanan maka di sini diketahui nilai tegangannya adalah 12 oh ini P jumlahnya kalau sepeda motor jadi kalau ada keterangan seperti ini 35 watt dayanya adalah 35 watt dikali 1 jumlahnya 1 jumlahnya 1 yang ditanya adalah besarnya arus dan besarnya nilai tahanan maka nilai arus sama dengan P dibagi dengan nilai tegak tegangan 35 dibagi 12 maka nilainya adalah 2,92 ampere jika dibularkan diantara yang besar maka nilai 3 ampere jadi arus yang masuk ke dalam yang melewati rangka kristikan untuk lampu depan atau headline untuk tipe kendara piksan ini besarnya adalah 3 ampere berapa besarnya nilai tahanan itu didapat dari R sama dengan nilai tegangan dibagi dengan arus 12 dibagi 3 maka besarnya tahanan nilainya adalah 4 ohm ide ini ampere minimum 3 sampai dengan 5 ampere maksimum arus 5 ampere oke kemudian ada contoh soal yang kedua tentukan berapa besarnya daya yang diperlukan oleh lampu sen depan dan belakang jika besarnya arus yang digunakan adalah 0,833 ampere maka tinggal tinggal dikali sama dengan nilai tegangan dikalikan dengan nilai arus maka 12 dikali 0,8 hasilnya adalah 9,9 watt karena disini ada dua depan dan belakang maka disininya dikali dua 10 watt yang di depan 10 yang di belakang bukan 10 dikali dua tetapi penjelasan disini adalah 10 watt daya bagian lampu yang ada di depan 10 watt daya untuk lampu yang di belakang oke lanjut lanjut oke oke baik materi sudah bapak ya sudah cukup materi yang bapak sampaikan materi kelistrikan pada pagi hari ini apakah ada yang ini ditanyakan jadi nanti kalian ya coba kerjakan post test yang nanti bapak akan berikan nanti bapak akan share di grup ya oke baik sampai disini penjelasan bapak apakah kalian bisa pahami apakah ada sulitan cukup jelas kalau sudah cukup jelas kalian lanjut untuk mengerjakan post test ya post test post test post testnya adalah SI ya post testnya adalah SI ada hitung-hitungan hitung-hitungannya yang sama yang tadi kita sudah berlaskan tadi kalian bisa mengerjakan post test yang bapak berikan baik bapak akan share dulu ya post testnya oke bapak share dulu absen by WA ya jadi absen by WA format WA ini bapak share lagi oke absen bapak share kemudian materi post test juga akan bapak share materi post test bapak akan share post test materi tadi bapak sudah share materi bapak yang bapak jelaskan pada pagi hari ini maupun EDF ya sudah bapak share di grup ya baik untuk lebih jelasnya apakah kalian ada pertanyaan suara bapak cukup kalian dengar apa penjelasannya kurang jelas apa gimana sudah jelas pak cukup pak cukup jelas pak jelas ya sudah pak baik ya bapak cukup kan ya ya pak ya pak baik terima kasih banyak atas kehadiran kalian dalam ya kegiatan PJJ kita pada pagi hari ini silahkan kalian kerjakan post test ya sesuai dengan waktu yang bapak tentukan jangan lupa absen dan jangan lupa kalian selalu jaga ya kesehatan ya kalian ya tingkatkan dan semangat ya tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini jangan patah arah atau patah semangat ya mudah-mudahan insya Allah bulan Agustus kita dapat ya menjalani kegiatan PJJ bisa dikombinasikan dengan pelajaran katapmu kita doakan ya ya kita doakan selama-selama agar untuk teman berikut ya bulan Agustus ya mudah-mudahan kita dapat menjalani pelajaran katapmu oke kalau tidak ada pertanyaan Bapak Cukupkan dan Bapak Kiri ya silahkan kalian lihat ya menggunakan dan Bapak ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari hari ini semoga apa yang Bapak sudah sampaikan kalian bisa menyimak dan memahami dengan baik ya dan tolong kalian selalu semangat ya dan tetap selalu jalani kegiatan belajar walaupun di berubah baik Bapak Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh